Inovasi pelayanan pengunjung juga diwujudkan oleh Rutan Kelas 2B Tanjung dengan fasilitas ruang komunikasi untuk para warga binaan. Ruang komunikasi ini sebagai sarana silaturahmi antar warga negara dengan keluarganya secara virtual. Dan sebagai fasilitas tambahan khusus, Rutan Kelas 2B Tanjung juga menyediakan ruang yang dinamakan Sikoman dan Jaga, akronim dari Inovasi Layanan Komunikasi Tahanan dan Narapidana, Menjangkau Keluarga. Kepala Rutan Kelas 2B Tanjung, Romi Waskita Pambudi menjelaskan. Sikomandan Jaga difungsikan dengan tujuan pelayanan para pengunjung yang datang dari daerah minim jaringan seluler ataupun pengunjung yang tidak memiliki alat komunikasi. Fasilitas ini disediakan di ruang khusus di samping ruang tunggu pengunjung yang disertai dengan monitor besar terhubung langsung ke dalam rutan. Nah bagaimana inovasi ini bekerja, yakni bagi masyarakat, keluarga narapidana yang mungkin tidak mempunyai handphone Android atau tidak punya paket pulsa internet atau mungkin daerahnya tidak ada sinyal handphone untuk berkomunikasi, mereka bisa datang ke Rutan Tanjung dan kita akan fasilitasi untuk mereka bisa berkomunikasi dengan melihat wajah dan suara dengan keluarga mereka yang ada di dalam. Nah jadi kita menyediakan secara gratis. Dalam komitmen mewujudkan kepuasan hak pelayanan, pada ruangan Sikomandan Jaga juga dipasilitasi tempat duduk yang nyaman dan properti unik lainnya yang menampilkan hasil karya warga binaan dari beberapa pelatihan yang telah dilakukan pada Rutan Kelas 2B Tanjung. Rangga, Tipita Balong, melaporkan.